Sejumlah perangkat desa sengi kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini datang ke kantor Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Uni Sula Semarang kuda meminta bantuan hukum terkait adanya gugatan yang diajukan oleh Timbul Fatoni yaitu mantan Kadus Gowok Sabrang selaku penggugat. Perkara gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang nomor 100 Garing G Garing 2022 Garing PTUN SMG tanggal 25 November 2022. Menurut wajis selaku Kepala Desa Sengi yang baru dilantik, permasalahan yang menjadi penyebab adanya gugatan yang diajukan Timbul Fatoni terhadap Kepala Desa Sengi dikarenakan Timbul Fatoni diberhentikan sebagai Kadus Gowok Sabrang oleh Kepala Desa Sengi Sureni Ristianta dengan dasar alasan kadus diduga menyelagukan pewenang, tugas, kewajiban, hak dan atau kewajiban sebagai Kadus dalam penyaluran data BLT dana desa tahun 2020. Selain itu melakukan tindakan jiutan di media sosial yang diduga mengundang unsur provokasi. Karena saya Kepala Desa Baru dan Timbul Saudara Timbul Fatoni selaku Kepala Desa Sengi yang selaku Kepala Desa Sengi yang sebelumnya, maka dari itu saudara Timbul Fatoni mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang. Maka dari itu kami dari desa untuk menyerahkan kuasa hukum ke Fakultas Hukum Uni Sula. Pihak kantor, birokonsultasi, dan bantuan hukum Fakultas Hukum Uni Sula menyatakan siap menampingi pemerintah desa Sengi. Ada dugaan penyalahgunan WNR dalam penyaluran dana BLT. Dugaan itu kalau berdasarkan dokumen-dokumen yang kami terima dari desa itu sudah dilakukan pemeriksaan di inspektorat. Nah hasilnya memang ada keputusan atau kesimpulan yang disampaikan oleh inspektorat untuk melakukan pengembalian terhadap dana-dana tersebut. Nah alasan itulah yang menjadi salah satu landasan bagi kepala desa sebelumnya untuk melakukan pemberhentian. Untuk saat ini perkembangan gugatan sudah memasuki persidangan pembacaan gugatan. Kantor Piro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Uni Sula akan kawal terus persidangan selanjutnya. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah